Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh PSSI terhadap Timnas Indonesia pasca Indonesia-Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Selaku eksekutif komite PSSI Arya Sinu Linggal mengatakan evaluasi menyeluruh dari seluruh pemain, dari mulai pemain, pelatih dan juga strategi bermain, teknis dan non-teknis akan dibahas. Laga kemarin antara Cina versus Indonesia, gimana Bang? Itu pandangan Bang Arya melihat pertandingan kemarin seperti apa? Kamu tanya saya nih. Betul? Ya kecewa, pasti kecewa ya. Saya pribadi nih, pribadi kecewa karena hasil tidak seperti yang diharapkan. Menurut PSSI juga seperti itu? PSSI. Kalau PSSI ya pasti semua, pasti kecewa dong gitu ya. Tapi kan kalau PSSI akan tetap kita harus dukung Timnas kita karena peluang masih ada. Peluang masih ada dan harus didukung walaupun nanti setelah kembali kita akan evaluasi. Itu itu PSSI. Dan Pak Ketum kan udah ngomong itu kemarin ya, Pak Erik kan udah ngomong seperti itu. Jadi nanti ada evaluasi juga terhadap semua apa-apa yang kurang dan sebagainya. Sehingga bisa ada perbaikan yang baik untuk pertandingan berikutnya. Kita tahu bahwa kita tinggal menyisakan enam pertandingan ya. Enam pertandingan. Dimana nanti lawan Jepang kita home, kemudian lawan Jepang away. Kemudian lawan Bahrain home. Kemudian lawan Australia away. Kemudian lawan China home lagi. Lawan Arab Saudi home. Jadi ada enam pertandingan. Total kalau kita seperti kata Pak Tum kita harus mengejar sampai 15 poin. Ini berarti kan kita ngejar empat kali kita harus menang. Oke. Dua kali oke lah diperbolehkan lose gitu ya. Nah ini yang gak boleh meleset terlalu jauh gitu. Karena walaupun sekarang sih tipis ya. Semua tipis. Perbedaannya ya apalagi kan ini poin kita sama Mereka kan gak begitu jauh. Paling tinggi itu Jepang 10 ya kayaknya. Kemudian yang lain kan 555 karena kita 3. Jadi masih ada ruang kita untuk. Jadi kalau kita bisa menang empat kali gitu ya. Lose dua. Ada sempat lose poin tuh. Terima kasih.